Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Tetap di channel Arief Malolo Tentunya channel kesayangan para sahabat petani Baik sahabat petani Berjumpa lagi Kali ini saya akan memberikan Lagi tentang pengalaman saya Kepada sahabat petani Tentunya terkait dengan tanaman padi ya Ini sekarang sudah memasuki Masa generatif Saya kali ini akan Menginformasikan terkait dengan Fungisida sekor Fungisida sekor 250 IC Apakah benar Penggunaan fungisida sekor ini Bisa memperberat bulir Atau gabah tanaman padi Kita sahabat petani Baik sahabat petani Sebelum saya menjawab pertanyaan itu Saya akan mengulas Terlebih dahulu terkait dengan Fungisida sekor ini Dengan bahan aktif apa Yang jelas nanti akan saya jelaskan Lebih detail di video saya ini Silahkan Disimak Disaksikan Jangan Disubscribe Tentunya sebelum itu Silahkan jangan lupa Disubscribe Like Comment Dan juga tekan tombol loncengnya Supaya sahabat petani Selalu mendapatkan notifikasi Pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya Baik sahabat petani Yuk saksikan video saya ini Tentang Apa kegunaan dan manfaat Fungisida sekor ini Bagi tanaman padi kita Cikirot Baik sahabat petani Ini sudah memasuki Masa generatif ya sahabat petani Ini seharusnya Sudah dilakukan Penyemprotan kedua Sahabat petani Baik seperti yang sudah saya jelaskan di awal Kali ini saya akan Membahas terlebih dahulu Terkait dengan Fungisida sekor 250 EC Sahabat petani Fungisida sekor 250 EC ini Adalah salah satu obat penambah bobot padi Yang menjadi andalan para petani Hal tersebut Didasari dari perbandingan petani Yang menggunakan Fungisida sekor 250 EC ya Buktinya Saya sendiri sahabat petani Saya pernah Melakukan riset atau Observasi terhadap Tanaman padi saya Yang menggunakan sekor Dan juga tidak menggunakan sekor Memang perbandingannya Lebih bagus Menggunakan Fungisida sekor ini Daripada tidak menggunakan Fungisida sekor ini ya Sahabat petani Sehingga Penggunaan Padi yang Saya gunakan Fungisida sekor itu Memang bobotnya Lebih berat dari Tanaman padi yang Tidak Tidak Saya gunakan Penyemprotan Menggunakan Fungisida sekor ini Sahabat petani Terlepas benar atau tidaknya Fungisida sekor 250 EC ini Sebagai obat penambah bobot padi Kali ini Akan saya Mencoba Mereview Terkait dengan Fungisida sekor 250 EC ini ya Sahabat petani Secara detail dan Tentunya Sampai tuntas Sahabat petani Biar sahabat petani Tidak salah paham Terkait dengan Penggunaan Fungisida sekor Ini terhadap Tanaman padi kita Baik sahabat petani Fungisida sekor 250 EC ini Adalah Fungisida yang Berbahan aktif Defenoconazol Ya sahabat petani ya Ini bersifat Sistemik Bahan aktif Defenoconazol ini Mampu membersihkan Jamur Pada tanaman Padi kita Sahabat petani Tepatnya Ketika tanaman Padi kita itu Sudah mengalami Masa generatif Seperti punya saya ini Sahabat petani Selain Sebagai Fungisida Pembersih jamur Fungisida sekor 250 EC ini Juga bisa dipakai Sebagai Zat pengatur tumbuh Atau ZBT ya Sahabat petani Sehingga membuat Fungisida sekor ini Memiliki fungsi Two in one Bentuk dari Fungisida sekor 250 EC ini Berbentuk cairan Berwarna putih Ke kuning-kuningan Dan Dilarutkan ke dalam air Mata Akan membentuk Cairan berwarna putih Sahabat petani Kemudian Fungisida sekor ini Adalah salah satu Unggulan ya Pesticida Dari merek dagang Sigenta Yang mana kita Ketahui bahwa Produk-produk Dari Sigenta Memiliki kualitas Yang Tidak diragukan lagi Baik Berupa Fungisida Insektisida Maupun herbisida Lainnya Sahabat petani Jadi Saya mereview Fungisida sekor Kali ini Untuk sahabat petani Karena masih banyak Sahabat-sahabat petani Khususnya Sahabat petani Pemula itu Yang Masih Apa ya Salah Dalam mengaplikasikan Fungisida ini Misal Diaplikasikan Ketika Tanaman padi Kita Sudah mulai Menguning Itu adalah Cara yang salah Sahabat petani Padahal Waktu penyemprotan Sekor pada Padi tersebut Keliru Sahabat petani Kapan waktu Yang tepat Untuk melakukan Penyemprotan Fungisida Pada tanaman Padi kita Yaitu Ada dua Waktu yang tepat Ya Sahabat petani Yang pertama Waktu penyemprotan Sekor pada Padi Yang baik Itu adalah Pada saat Saat Tanaman Padi kita Sudah mulai Bunting Sahabat petani Jadi Itu adalah Waktu yang tepat Sebelum Mengeluarkan Malai padi Seperti ini Contohnya Ini Sahabat petani Yang Ini Masa-masa Ada yang Sudah keluar Malai Dan juga Ada yang Bunting Kalau bisa Dilakukan penyemprotan Pada saat Tanaman padi Kita Bunting Sahabat petani Yaitu Pada saat Masa Tanaman padi Kita itu Sudah Memasuki Masa Generatif Yaitu Antara Umur Padi 50-60 HST Sedangkan Waktu kedua Fugisida Skor ini Bisa Diaplikasikan Ketika Malai padi Sudah Mulai Keluar Contohnya Seperti Punya saya Ini Sahabat petani Ini kan Malai padinya Ini sudah Keluar Ini Seharusnya Dilakukan Penyemprotan Kedua Sahabat petani Jadi Setelah ini Bisa dilakukan Penyemprotan Kembali Setelah tanaman Padi kita Sudah Mengalami Mau Memasuki Malai padi Kita itu Menguning Sahabat petani Jadi itu Dilakukan penyemprotan Yang ketiga Sahabat petani Kemudian Apa manfaat Atau Penggunaan Fugisida Skor ini Bagi tanaman Padi kita Yang pertama Adalah Bertujuan Agar Tanaman Padi Saat Bunting Itu Tidak Terkena Jamur Dan Juga Tidak Kalah Pentingnya Agar Malai padi Yang keluar Itu Panjang Disertai Dengan Bulir Padi Yang banyak Karena Selain Sebagai Fungisida Skor Ini Juga Memiliki Kandungan Yang Mampu Memperbanyak Malai padi Sahabat petani Kemudian Yang selanjutnya Aplikasi Fungisida Skor Yang kedua Ini Bertujuan Untuk Mengawal Tanaman Padi Agar Tidak Terserang Oleh Jamur Selain Untuk Mencegah Jamur Padi Skor Juga Mampu Membuat Tampilan Daun Dan Bulir Padi Menjadi Kuning Mengkilap Atau Bernas Sahabat petani Sehingga Dengan Demikian Gabah Yang Dihasilkan Menjadi Lebih Berkualitas Dan Tentunya Akan Menambah Bobot Padi Kita Sahabat petani Disamping Pengaplikasian Yang tepat Untuk Mendapatkan Hasil Yang optimal Dari Fungisida Skor 250 EJ Ini Diperlukan Dosis Yang tepat Dan Sesuai Sahabat petani Dosis Skor Untuk Padi Yang Tepat Adalah 1 Mili Per liter Dosis Fungisida Skor Ini Terbilang Rendah Dan Irit Dibandingkan Dengan Fusingisida Lainnya Sahabat petani Jadi Kalau Sahabat petani Menggunakan Tengki 20 liter Maka Yang digunakan Untuk Dosis Fungisida Skor Ini Menggunakan 200 Mili Dengan Perhitungan Dengan Rincian Yaitu 1 liter Air 1 liter Air Berbanding Dengan 1 Mili Dosis Fungisida Skor Ini Sahabat petani Kemudian Apa Keunggulan Pada Fungisida Skor 250 EC Ini Yang Pertama Adalah Dosis Skor 25 EC Ini Lebih Irit Terus Yang Kedua Mudah Dilarutkan Kedalam Air Selanjutnya Mampu Menjadi Obat Penambah Bobot Pada Tanaman Padi Kita Dan Dan Selanjutnya Efektif Mengendalikan Jamur Pada Tanaman Seperti Bercak Daun Dan Daun Coklat Sahabat Petani Yang Terakhir Mampu Merangsang Pertumbuhan Tanaman Sehingga Memperkoko Batang Tanaman Dan Mempercepat Waktu Panin Di Samping Fungisida Skor 250 EC Ini Mempunyai Keunggulan Juga Mempunyai Kelemahan Apa Kelemahan Daripada Fungisida Skor Ini Yaitu Tidak Bisa Dimik Atau Dicampur Dengan Insektisida Yang Berbahan Aktif Provenovos Pada Saat Dilakukan Penyemprotan Jadi Jika Sahabat Petani Ingin Melakukan Pencampuran Pada Saat Melakukan Penyemprotan Fungisida Skor Dihusahakan Jangan Sampai Dicampur Dengan Insektisida Yang Berbahan Aktif Provenovos Sahabat Petani Jadi Kalau Sahabat Petani Ingin Melakukan Penyampuran Menggunakan Insektisida Silahkan Dicari Insektisida Yang Tidak Mengandung Bahan Aktif Tersebut Sahabat Petani Kemudian Apakah Fungisida Skor Ini Bisa Dilakukan MEC Dengan Obat Obat Lainnya Seperti MKP Seperti Gandasil B Seperti Fungisida Antrakol Insektisida Lainnya Silahkan Tidak Apa Kecuali Tidak Menggunakan Insektisida Yang Mengandung Bahan Aktif Provenovos Sahabat Petani Jadi Kalau Untuk Yang Lainnya Aman 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 Saja Sahabat Petani Jadi Itu Ulasan Lengkap Dari Saya Tentang Fungisida Skor 250 EJ Sahabat Petani Kemudian Untuk Pertanyaan Selanjutnya Yang Sering Ditanyakan Oleh Sahabat Petani Kepada Saya Terkait Dengan Waktu Penyemprotan Kapan Waktu Penyemprotan Yang Tepat Untuk Tanaman Padi Jadi Pengalaman Saya Sahabat Petani Penyemprotan Yang Tepat Itu Adalah Di Pagi Hari Yaitu Antara Jam 6 Pagi Sampai Jam 9 Pagi Sahabat Petani Jadi Itu Waktu Yang Tepat Untuk Melakukan Penyemprotan Yang Pertama Kemudian Untuk Penyemprotan Yang Kedua Jika Sahabat Petani Tidak Bisa Melakukan Penyemprotan Di Pagi Hari Sahabat Petani Bisa Melakukan Penyemprotan Di Sore Hari Jadi Antara Jam 2 Antara Jam 14 Sampai Jam 17 Sore Sahabat Petani Jadi Itulah Waktu Waktu Yang Bagus Untuk Melakukan Penyemprotan Terhadap Tanaman Padi Kita Ya Sahabat Petani Jangan Lupa Kalau Bisa Karena Sekarang Musim Hujan Silahkan Ditambah Menggunakan Perekat Saat Melakukan Penyemprotan Ya Sahabat Petani Mungkin Itu Saja Kali Ini Berbagi Pengalaman Kepada Sahabat Petani Khususnya Sahabat Petani Pemula Terhadap Penggunaan Sekor Untuk Tanaman Padi Kita Ini Sekarang Sudah Memasuki Masa Generatif Tanaman Padi Saya Ini Sahabat Petani Yang Terakhir Untuk Harga Yang 200 Mili Itu Fungisida Sekor Ini Saya Kemarin Beli Di Toko Pertanian Itu 177 Ribu Saja Sahabat Petani Jadi Kalau Memang Semahal Apapun Obat Yang Akan Kita Gunakan Kalau Itu Membawa Manfaat Dan Juga Tidak Merugikan Terhadap Kita Selaku Petani Harga Tidak Menjadi Masalah Sahabat Petani Baik Seperti Biasa Silahkan Jangan Lupa Di Subscribe Like Comment Dan Juga Tekan Tombol Lonceng Supaya Sahabat Petani Selalu Mendapatkan Notifikasi Pertama Kali Ketika Saya Mengupload Video Terbaru Saya Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petani Nusantara Tetap Jaya Semoga Harga Gabah Nanti Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Mantap Tual Glass Baik Ketuk Tuk Sung